Indigo vera ini, walaupun kandungan nutrisinya tinggi, tetapi teman-teman tidak boleh memberikan tunggal Tetap harus dicampur dengan hijauan lainnya, misalnya kaliandra, singkong karet, daun pisang, daun nangka, rumput Misalnya seperti di belakang itu, rumput gama umami, dan sebagainya Jadi tidak boleh diberikan tunggal Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu Teman-teman, sore ini saya ada di lahan penampungan sementara Bibit-bibit indigo vera teman-teman, ini ada di kebun depan kandang saya ya Ini bibit-bibit indigo vera yang sebentar lagi akan dikirim ke customer kami teman-teman Ini ada sekitar 700 pohon Nah, bibitnya seperti ini Indigo vera itu adalah salah satu jenis tanaman pakan ternak yang nutrisinya tinggi Dan cocok untuk kambing, tumba, sapi, kelinci, bahkan saya sudah uji coba teman-teman Di kandang itu saya punya ayam petelur Rutin saya kasih pakan tambahannya pakai daun indigo vera Maka jumlah telurnya, produksi telurnya tiap hari bertambah teman-teman Nah, ini luar biasanya daun indigo vera Nah, indigo vera ini dia cocok atau dia mampu bertahan hidup di lahan berbagai macam karakter teman-teman Saya punya lahan yang kering sekali Saya tanemi indigo vera ketika musim penghujan Sampai sekarang kemarau panjang pun tunasnya bagus teman-teman Pertumbuhannya tetap stabil Apalagi kalau di daerah atau di lahan yang basah Maka pertumbuhannya luar biasa sekali Besok pagi kami akan panen indigo vera di lahan yang barusan kita tanam Sekitar 2 bulan lalu Nah, besok saya videokan Nah, ini saat ini saya videokan bibitnya dulu teman-teman Nah, bibitnya seperti ini teman-teman Nah, saya coba ambil salah satu sampelnya Nah, ini seperti ini teman-teman Hebatnya indigo vera itu Kalau akarnya sudah nancep di polybag seperti ini Dan bibitnya ketika dikirim misalnya patah pun Maka dia tidak mati teman-teman Dia nanti tetap akan tumbuh Dan tetap akan menjadi besar Nah, saya kalau punya bibit yang sudah terlalu tinggi Itu malah saya potongi teman-teman Saya potongi dulu sebelum ditanam Nanti tunasnya banyak Nah, indigo vera ini saya tanamnya pakai metode tanam rapat teman-teman Tanamnya, jarak tanamnya saya pakai jarak tanam 1x1 teman-teman 1x1 Kemudian panenya setinggi pusar teman-teman Atau setinggi dada, maksimal setinggi dada Jadi, panenya tidak butuh ekstra tenaga untuk memanen indigo vera ini Indigo vera ini, walaupun kandungan nutrisinya tinggi Tetapi, teman-teman tidak boleh memberikan tunggal Tetap harus dicampur dengan hijauan lainnya Nah, misalnya kalihandra, singkong karet, daun pisang, daun nangka, rumput Misalnya seperti di belakang itu, rumput gama umami, dan sebagainya Jadi, tidak boleh diberikan tunggal Harus tetap dicampur dengan pakan hijauan lainnya Nah, indigo vera ini untuk kambing dan domba sangat bagus Namun, ada kalanya Ada saja kambing domba yang belum suka Kalau diberikan pertama kali daun indigo vera Caranya bagaimana, teman-teman? Supaya mau Caranya adalah dicampur dengan hijauan yang biasa mereka makan sebelumnya Misalnya, oh, biasanya campur pakan utamanya rumput Maka, panenan daun indigo vera ini dicampur dengan rumput dulu Sedikit-sedikit Nah, nanti kalau sudah mulai makan Terus, kemudian ditambah jumlahnya Nah, teman-teman Daun indigo vera ini juga bisa diawetkan loh Diawetkannya bisa dengan cara silase Bisa juga dengan cara dibikin hai, teman-teman Hai, itu penyimpanan versi kering, teman-teman Nah, kalau penyimpanan versi kering Ini tinggal dilayukan dua hari Terus dicoper Habis dicoper, diain-ainkan Terus di packing deh Udah beres Sesimpel itu, teman-teman Nah, ini Memang saya menyarankan Teman-teman tanam ya Teman-teman tanam Saya biasanya pakai rumus Satu ekor kambing domba saya Itu saya tanamkan 60 pohon, teman-teman 60 pohon Jadi, supaya minimal dua hari sekali Dapat asupan daun indigo vera Teman-teman Teman-teman, kalau misalnya Belum punya akses untuk Dapat bibir indigo vera Teman-teman bisa order ke kami Nanti bisa order di Nomor CS kami, teman-teman Nomornya ada di Video ini ya, di running track ini Ada nomor CS kami Teman-teman bisa order Dikirim pakai Paket bisa Kalau pembelian agak banyak Satu pick up itu Muat sekitar 4.000 polybag Kalau 1 hektar Butuhnya 10.000 Polybag, teman-teman Oke, teman-teman Ini sekilas mengenai indigo vera Semoga Teman-teman yang nonton video ini Suatu saat nanti Akan punya semua Pohon indigo vera Karena ini sangat bermanfaat Bagi teman-teman yang pengen Lebih detail belajar mengenai Seluk beluk Tenak kambing domba Berikut bisnis Integrated Farmnya Teman-teman bisa ikut pelatihan kami Jadwalnya ada di kolom deskripsi Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Bagi teman-teman yang sudah subscribe Semoga tayangan kami bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Oke Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih Sukses selalu untuk kita semua Amin